Viral mulung di Australia, WNI Shock dapat banyak barang bagus. Pemulung seringkali dianggap sebagai pekerjaan yang remeh dan dipandang sebelah mata. Pandangan ini normal karena pemulung di Indonesia kebanyakan mencari barang-barang yang bisa dijual dari tempat sampah. Pekerjaan menjadi pemulung di Indonesia umumnya identik dengan orang tidak mampu dan tidak punya pekerjaan tetap. Ia hanya mengandalkan tenaga untuk keliling rumah ke rumah untuk memeriksa tempat sampah dan menemukan barang yang masih punya nilai untuk dijual. Namun pendapat itu terpatahkan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Australia. Pasalnya pasangan suami istri ini sukses buat warganet iri karena mendapatkan harta karun saat memulung di negeri Kanguru tersebut. Momen itu diunggah dalam akun TikTok at ayah garis bawah Nur Hidayah. WNI yang berada di Australia itu nampak memperlihatkan momen saat mulung. Di pinggir jalanan tersebut terlihat berbagai macam barang masih layak pakai bertumpukan. Berbeda dengan orang Indonesia, warga Australia banyak yang tanpa ragu membuang barang mereka jika merasa tidak digunakan lagi. Tampak suami istri tersebut menemukan barang-barang bekas yang masih layak pakai. Bahkan tak jarang barang-barang yang dibuang merupakan barang mewah. Di antaranya ada oven, rice cooker, sofa, lemari, koper, kursi gaming, box bayi, sepeda anak hingga kulkas 4 pintu pun bertumpukan di pinggir jalan depan rumah pemukiman warga. Beruntungnya, WNI tersebut bisa mendapatkan barang-barang bernilai fantastis. Aksi WNI yang mulung di Australia ini sudah ditonton hingga 12 juta kali oleh pengguna TikTok. Para warganet bahkan ada yang iri melihat mereka bisa mengambil barang-barang bekas yang mahal dan masih bisa dipakai.